Halo Pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom, Senin 6 Desember 2021. Pemirsa pada tanggal 4 Desember 2021 lalu, Gunung Semeru mengeluarkan lahar dingin, hingga merusak pemukiman di sekitar aliran tersebut. Berespon hal itu, Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat, mendangani dampak dari erupsi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Berikut informasinya untuk Anda. Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas pada Sabtu 4 Desember 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya agar bergerak cepat melakukan langkah-langkah tangkap darurat. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang memberikan keterangan mewakili Presiden Joko Widodo. Melalui Mensesnek, Presiden juga berpesan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tangkap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Informasi selanjutnya, pasca terjadinya erupsi Gunung Seberu, Kepala Badan Geologi meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tidak beraktivitas di radius 1 km dari kawah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan tidak beraktivitas di radius rawan bencana. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers update terkini Gunung Api Semeru, Minggu 5 Desember 2021. Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menyatakan, status Gunung Semeru saat ini masih berada pada level 2. Menurutnya karena masih berada pada level 2, warga dilarang beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah dan radius 5 km dari arah bukaan kawah Gunung Semeru. Selain itu, warga juga diharuskan untuk tetap waspada terhadap potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai. Gunung Semeru saat ini, ini ditetap di level 2, yaitu waspada. Mereka itu dihimbau kepada masyarakat, pekunjung, atau wisatawan. Yang pertama, mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor selatan dan Tenggara. Kemudian yang ketiga, mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang aliran besuk obokan. Kabar lainnya pemirsa Presiden Jokowi Dodo pada Presidensi G20 yang bertempat di Bali akan menyampaikan keseriusannya dalam menggarap sistem kesehatan dunia yang inklusif. Selain itu, hal ini juga dimanfaatkan sebagai momentum Indonesia untuk penumbukan optimisme, kepulihan global agar lebih inklusif. Presiden Jokowi Dodo didilai serius menggarap sistem kesehatan dunia yang inklusif. Tidak hanya bagi negara maju, melainkan negara berkembang. Keseriusan ini yang akan disampaikan pada Presidensi G20 di Bali pada 2022. Selain itu juga, topik lain yang hendak dibahas yakni perkembangan digital ekonomi. Hal ini termasuk juga pembahasan terkait transisi energi yang memang harus beralih dari fosil ke energi yang berkelanjutan. Selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyampaikan agar semua pihak membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia dengan berbagai helatan pertemuan yang aman dan sukses meski pada situasi pandemi COVID-19. Jadi intinya adalah bahwa kita optimis. Kita optimis tahun 2022 kita bisa lebih baik lagi terutama dalam penanggulangan COVID-19 dan juga dalam konteks kemajuan ekonomi. Pemirsa dalam pengarahan Kakanwil Presiden Joko Widodo membinta Polri menggawal segala hal yang berkaitan dengan investasi di tanah air. Hal ini dimaksudkan agar iklim investasi di Indonesia tetap kondisi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajaran Polri mengawal dan menjaga dengan benar segala hal terkait investasi di tanah air yang menjadi penggerak pertubuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Presiden pada acara pengarahan Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 3 Desember 2021. Presiden mengatakan motor, penggerak, dan pertubuhan ekonomi adalah investasi dan kunci pertubuhan ekonomi nasional ada di investasi bukan di anggaran pendapatan dan belanja atau APBN. Oleh sebab itu Presiden meminta Polri mengawal dan mendampingi apabila ada gangguan yang terjadi dalam proses investasi di setiap wilayah. Jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah tawal dan jaga betul yang nanya investasi karena kunci kita di sini bukan di APBN kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi tawal dan dampingi agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan. Menutup informasi terakhir Presiden Jokowi Dodo meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk mendetailkan implementasi transformasi ekonomi digital. Presiden juga berharap agar kebutuhan dan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional Rapim Ras Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia tahun 2021 yang digelar di Bali Nusa II Convention Center Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Jumat 3 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah utamanya yang akan menjadi fokus Indonesia pada Presidensi G20 yang telah dimulai sejak Sabtu Desember 2021. Menurut Presiden Jokowi Dodo bahwa saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Maka dari itu, Indonesia harus segera menyesuaikan agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap. Presiden juga mengatakan dalam transisi energi Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang berlimpah, yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Oleh sebab itu, Presiden berharap agar kebutuhan dan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena memang bandul ekonomi dunia ini sudah mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Kita pun harus cepat menyesuaikan transisi energi misalnya. Keuntungan kita, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk ini. Untuk renewable energy yang menghasilkan energi hijau. Itulah ragam informasi yang dapat kami kebas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Misak pamit. Sampai jumpa.